Intro Salam olahraga, mitra olahraga Invenisi 1 Salam olahraga, mitra olahraga Invenisi 1 Salam 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 olahraga Invenisi 1 itu menikahi karir dari Kampung Papua sampai ke beberapa klub yang ada di Indonesia Assalamualaikum pertama kira-kira saya umur 15 tahun SMP kelas 2 dimana itu ada pertandingan seleksi antar Kecamatan di Provinsi Irian Jaya di kota Jayapura ada seleksi pertandingan antar Kecamatan antar SMP antar SMP saya mulai ikut ternyata dalam pertandingannya pertandingan itu ada seleksi masuk ke titlan PPLP Papua ya Irian Jaya Irian Jaya dulu ya benar-benar kurang lebih sekitar tahun 95 95 ya 95 saya SMP kelas 2 terus ternyata seleksi saya dipanggil masuk masuk-masuk jelas saya masuk ya masuk seleksi berikutnya tahap berikutnya seleksi antar Provinsi lagi antar Provinsi antar Provinsi salah satunya ada Ortisan Salosa ya artisan ada saya Eliaiboy tahun berapa itu Erol tahun 95 95 95 95 sampai kelas 2 setelah antar Provinsi ternyata saya masuk masuklah dalam kurang lebih sekitar 20-25 siswa untuk diklat PPLP ya terus berlanjut tahun 97 saya dipanggil ke diklat Ragunan Oh 97 kalau diklat Ragunan awalnya seleksi ketika ada kejuaraan antar diklat antar diklat antar diklat Indonesia saya terpilih juga pilih masuk diklat Ragunan 98 setelah lulus saya dipanggil ikut seleksi ini Semen Padang Semen Padang karena Semen Padang awalnya sebelumnya sebelumnya kan sering ambil pemenang Ragunan ya jadi klub profesionalnya Semen Padang pertama pertama Semen Padang profesional tahun 98 saya masuk Semen Padang setelah Semen Padang 98 sampai 2002 2003 saya di Pekanbaru setahun 2003 saya pindah ke Arema di Arema saya tiga tahun tiga tahun di Arema Malang ya di Arema Malang saya tiga tahun setelah Arema Malang saya di Kediri Kediri Persik Kediri 2007-2008 saya setahun Setelah Persik Kediri saya ke Pelita Jaya Setahun 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 saya balik lagi memperkuat kampung Persipura Jaipura Persipura Jaipura Liga keberapa itu itu Liga Liga Super Liga Super Liga Super ya Iya 2008-2009 saya pindah ke Persipura Setahun 2009-2010 2010-2011 pertengahan saya di Persebaya di Persebaya saya Persebaya setengah musim saya di Gresik Iya Iya setengah musim Gresik saya ke dari Gresik saya ke Seru Jaya Seru Jaya Seru Jaya Setahun di Seru Jaya saya ada sederah operasi sudah saya putuskan pensiun lagi karena pada saat itu liga saya juga sedang ada hukuman dari dari FC ya nabens ya nabens ya nabens saya niat untuk jadi pemain hilang hilang lagi motivasinya udah nggak seperti semula gitu ya udah nggak ada jadi apa error waktu apa memperkuat timnas mulai tahun berapa memperkuat timnas Indonesia timnas waktu itu saya sempat dipanggil seleksi Piala Asia tahun 99 ya itu umur saya baru 20 tahun 20 tahun saya sudah panggil seleksi timnas senior masih ada senior-senior Agung Sudai Budi Iya masih sempat ada Haji santoso santoso ya tapi buat saya pengalaman saya tidak berpikir untuk masuk masuk ketika tidak penting saya sudah sudah pernah dipanggil timnas siapa pelatihnya itu dulu pelatihnya itu tahun 299 setelah itu tahun 2000 saya dipanggil si game itu awal mulanya pemain si game usia 23 ya tahun 2000 di Malaysia Malaysia ya kombini-kombini dulu bini-bini dulu jadi erol perjalanan selama berkecimpung di dunia sepak bola nih hampir berapa klub erol perkuat yang saya berkuat kurang lebih ada sepuluh ada sembilan ada sembilan ada sembilan tim seberapa kali membawa juara berapa kali membawa juara po juara arema 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 juara saya tiga tahun tiga juara tiga apa saja itu juaranya divisi satu dulu masih revisa ya betul naik ke divisi sama lama terus dua kali juara kopa pojisam sudul ya ya Pak Indonesia 2005-2002 benar benar benar-benar pelatihnya juga om dulu bini dulu bini dulu jadi selama begitu perjalanan panjang di Semen Padang berapa musim di Semen Padang 4 musim 4 musim ya selang itu melalang buona selama memperkuat timnas berapa apa cap berapa penampilan yang pernah dicatat oleh resmi oleh FIFA kurang lebih 15 15 15 15 kali memperkuat timnas ya apa capaian tertinggi seorang Errol Iqbal memperkuat timnas kalau untuk ukuran saya timnas saya pikir generasi generasi yang enggak kan ya terus terang aja belum belum bisa kasih apa-apa belum kasih belum pernah kasih ada prestasi ya mendali juga enggak apa Rana rap juga enggak pernah Rana rap juga enggak pernah kalau turnamen ada turnamen biala kemerdekaan di Indonesia ya ya pernah itu 21 terus ada turnamen di Myanmar kita menerap tapi menurut saya itu bukan bukan patokan itu hanya sekedar ujucoba seorang pelatih yang sangat membuat memberikan kesan buat Errol di Indonesia nih kalau baik asing maupun lokal kalau buat saya untuk ukuran seorang pelatih ya ya semua punya jasa untuk saya semua punya jasa ya jadi tidak hanya satu orang tidak semua semua punya jasa punya jasa buat Errol ya Errol Errol kan waktu klub pertama-pertama di klub profesionalnya kan Semen Padang bagaimana selama empat musim membuat Semen Padang dan Errol kan kalau dibilang orang Minang Semando Urangawa ya mendapatkan istri gadis orang Minang bagaimana perjalanan seorang Errol di 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 Padang ini kalau baik secara kehidupan di sepak bola maupun kehidupan beribadi kalau menurut saya pertama untuk kukuran pemain bola karena saya masuk Semen Padang menurut 19 tahun ya jadi pertama buat saya tuh yang penting saya punya klub dulu klub dulu ya itu pertama tahap berapa gaji pertama itu waktu di Semen Padang tuh tahun 97 ya 98 98 gaji pertama saya kurang lebih 750 ribu awal saya saya tidak pikir gaji gaji saya baru meniti karir ya yang penting buat saya saya punya klub dulu klub-klub dulu ya setelah punya klub tahap saya boleh masuk klub udah punya klub saya boleh ikut masuk dalam tim ya setelah masuk dalam tim saya coba untuk ya jadi pemain ya 5 menit atau 10 menit harus jadi masuk jadi starting elemen lah setelah setelah dapat 5-10 saya coba lagi 45 Kak setelah 45 saya dapat 90 menit oke ya saya harus pertahankan itu dulu waktu Errol Eliiboy ya kan itu kan satu satu lighting ya sama Amir Amsa satu lighting ya Miko Susanto jadi kondisi dulu kalau main tuh begemuruh ya kalau disebutkan nama-nama pemainnya bagaimana waktu itu waktu Errol melihat fenomena seperti itu waktu bermain di dalam gorong stadion Gor Agus Salim itu kalau saya itu jadi jadi spirit jadi tambahan motivasi ya jadi motivasi ya jadi tambahan semangat untuk saya harus berikan yang terbaik berikan yang terbaik mereka yang melihat kita iya 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 jadi kalau bicara kalau di Semen Padang apa posisi perantarkan tertinggi kalau Semen Padang dulu kita semifinal 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 2000 berapa itu 2002 2002 ya semifinal semifinal di fisiko intama ya jadi waktu saat ini Erol sudah enggak apa selanya kan sudah pensiun dari dunia sepak bola profesional apa kegiatan sehari-hari sejarah sehari kalo sementara kemarin sempat jadi asisten di di Bersibah Balikpapan, Liga 2 Errol apa lisannya sekarang? Sekarang Alhamdulillah sudah BFC Oh iya Sempat jadi asisten Terus Liga berhenti Kebetulan Saya juga ada Jadi karyawan Di perusahaan BP Perusahaan BP Perusahaan BP Perusahaan Minggas di Papua Barat Mereka bikin lewat CSR Kontraktor sekuriti Bikin sekolah sepak bola Oh gitu ya Saya juga kerja di sana Jadi artinya Jauh-jauh meninggalkan dunia olahraga sepak bola Artinya tetap di dunia sepak bola itu Tidak bisa ditinggalkan Artinya Errol saat ini Menekuni kepelatihan Tapi saat ini Dengan kondisi saat ini Yang boleh dikatakan sepak bola Indonesia Kan berhenti total Apa harapan dari seorang Errol Untuk sepak bola Indonesia Kalau sepak bola Mau baik ya Harus diurus dengan baik Iya Sekarang Mau ada peladunya Tapi kompetisinya Gak jelas Macet ya Itu bagaimana Kita mau bicara prestasi Iya Kan sepak bolanya Gak diurus Iya Jadi Errol saat ini kan Udah Apa Menuju Apa Menelusuri Jadi pelatih Artinya Mengabdikan dirinya Jadi pelatih Apa saat ini Yang waktu Errol jadi pemain Dengan-dengan seorang pelatih itu Apa yang membedakan Kalau Kita sebagai pemain Dulu Kita berpikir Latihan Dan pertandingan Tapi kalau seorang pelatih Banyak Ketika tim kalah Ketika tim menang Kita latihannya bagaimana Kita harus mengenal Karakter Pemain satu persatu Jadi Buat saya Lebih banyak tantangan Pelatih Jadi pelatih ya Susah jadi pelatih Daripada Karena pelatih itu kan Berpikir Untuk Menerapkan strategi Bagaimana kita Menjadikan Pemain-pemain itu Mampu menjalani strategi Apa yang diinginkan orang pelatih Jadi Errol sekarang Udah berkeluarga berapa Anak Dari Errol Alhamdulillah sekarang Anaknya udah 4 Udah 4 Cowok ada? Cukup 4 Cowok 3 Paling kecil cewek Ada yang apa Mengikuti jejak Errol Dari pemain sepak bola? Kalau saya lihat Pribadi Seribu berbanding 1 Kalau bapak main bola Langsung anak Seperti bapak jarang Jadi Buat saya Gak usah lah main bola Iya Cukup Apa aja Apa aja Karena Pakat ini kan Gak bisa dipaksakan Gak bisa dipaksakan Terakhir lah Errol Apa Harapan Errol lah Jadi Untuk para pemain bola Melenial ya Saat ini Harapannya Errol kan pernah Memperkuat timnas Begitu banyak jam terbang Yang dilakukan Yang pernah Dialami oleh Errol Apa yang bisa disampaikan Untuk pesepak bola masa kini Khususnya anak-anak Melenial Kalau untuk saya Sepak bola sekarang ya Harus lebih Bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh ya Harus Harus benar-benar dari hati Mau jadi seorang pemain yang baik Harus dengan tulus Tulus ya Latihan yang giat ya Harus berusaha Berusaha Kita bicara sikit lah Masalah apa Masalah sepak bola Indonesia Artinya Adakah Errol kan sudah begitu banyak ya Klub-klub yang Errol perkuat gitu Jaminan Masa depan Seorang pemain bola di Indonesia Errol Artinya Dengan kita Terjun Di kancah sepak bola nasional itu Adakah Punya Kepastian Ataupun Mempunyai Apa Ruang untuk Menjadi Memberikan kepastian dunia apa Masa depan kita Kalau untuk Keukuran Indonesia Saya pikir Sepak bola Belum bisa Seperti industri Industri Di luar negeri Macam di Eropa Jadi Untuk bisa jadi Pegangan hidup Saya pikir Memang Memang belum bisa Belum bisa Tapi Dengan sepak bola Kita juga bisa dikasih Jaminan kehidupan Misalnya Dengan keahlian kita Kita bisa kerja Di tempat lain Dengan keahlian bola Kita bisa jadi polisi Bisa masuk ke kantor Tentara Dan sekalian Bisa jadi PNS Dan macam-macam Buat saya Sepak bola juga Bisa jadi Untuk pekerjaan hidup Tapi bukan untuk Terus jadi pemain Dengan keahlian kita Dengan talenta kita Membawa kita bisa Pekerjaan yang lain Jadi Berlatih dengan sungguh-sungguh Berlatih dengan sungguh-sungguh Jalaninya itu dengan Dengan julus Niat Yang baik Karena dengan bersungguh-sungguh Insya Allah Terutamanya bisa jauh lebih baik Oke Dan kesempatan yang sama Dan kesempatan yang sama Dia hanya di Impensi satu sport Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!